Pengurus harian DPP P3 pada Sabtu Petang menggelar rapat untuk membahas nasib Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi yang terjaring dalam OTT pada Jumat kemarin. Dari hasil rapat memutuskan bahwa DPP P3 memberhentikan Roma Hurmuzi sebagai Ketua Umum dan menunjuk Suharso Monoarva sebagai PLT Ketua Umum P3. Dalam konfresi pers yang digelar di gedung DPP P3 di Jakarta, pengurus harian P3 menyebut ada 3 poin utama dari hasil rapat yang digelar pengurus P3 sejak Sabtu sore. Salah satu poin utama yaitu memberhentikan Roma Hurmuzi sebagai Ketua Umum P3 dan menunjuk Suharso Monoarva sebagai PLT Ketua Umum. Pemberhatian Roma Hurmuzi sebagai Ketua Umum diambil karena Romi dianggap sudah melanggar ADART Partai. Ada tiga yang menjadi keputusan rapat tadi. Yang pertama adalah pemberhentian terhadap Insinyur Haji Roma Hurmuzi MT berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena beliau terkena kasus. Berhentikan sebagai Ketua Umum. Yang kedua, kita juga menyepakati pengurus harian bersama majelis yang hadir untuk mengangkat Bapak Suharso Monoarva sebagai PLT Ketua Umum yang akan dikukuhkan dalam Mukernas yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti. Yang ketiga, disepakati juga bahwa Insya Allah akan dilaksanakan Mukernas berdasarkan hasil keputusan rapat yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.